Intro Karena sekarang dunia ini bergerak pada politik identitas Ada semacam keakuan dua hal yaitu agama dan etnik Bukan cuma di Indonesia atau di Jakarta lebih semenit lagi Tapi juga di dunia sekarang Ada Donald Trump Mereka isu-isu di Australia juga seperti itu Isu-isu yang berkenaan dengan agama dan etnik Berarti identitas Sekarang kan manusia sekarang kehilangan identitasnya Ada krisis identitas Tidak tahu siapa dirinya Merasa tidak secure Merasa sedang diserang di mana-mana Melihat orang lain itu dengan pandangan penuh curiga Itu yang sedang terjadi Kita mengalami krisis kemanusiaan Dan itu penting kembali Kita untuk menggali kembali pesan bahwa Islam sebagai agama kemanusiaan Tiga hal saya kira yang pesan langit Yang siapapun kalau mau jujur Tanpa mengetahui sosok Nabi Muhammad Tanpa mengetahui tentang Islam Tapi membaca tiga saja paling tidak Message dalam Al-Quran dari pesan langit Itu pasti percaya Bahwa Al-Quran ini Memang bukan dibuat oleh manusia biasa Pertama adalah pesannya Orang yang paling mulia adalah orang yang Bertakwa Nah Kalau kita baca ayat itu sekarang biasa Orang khutbah Jumat juga isinya iman taqwa Iman taqwa kan begitu Tapi ketika 15 abad yang lampau Ayat itu turun Itu mengubah tatangan sosial Para pembesar kures itu mengatakan Ya kami mau menerima Islam Tapi kalau kami belajar Islam denganmu Ya Muhammad dibedakan dong Ya kelas budak sebelah kiri Kami yang sebelah anak Dan kelas khusus Ada hak-hak privilege Selaku pembesar kures Nabi Muhammad Tidak Jadi mereka harus duduk bareng Dengan Bilal Yang mantan budak Gitu ya Karena dia masuk Islam Statusnya sama dengan para bangsawan Masuk ke masjid Tidak dihitung Karena dia adalah keturunan siapa Maka harus disop pertama Gitu Nanti keturunan siapa lagi Gitu seop kedua Tidak Ya siapa yang duluan Disamping kanannya tukang becak Samping kirinya direktur Biasa Itu Islam agama kemanusiaan Jadi kesulitan para pembesar kures Kures saat itu Untuk menerima Islam Bukan semata-mata Karena tidak mau Menderima Islam Mereka kan tahu Muhammad SAW itu alamin Terpercaya Trak rekodnya jelas Tapi karena tantangan sosial Berubah saat itu Bahwa yang mulia Bukan keturunan Bukan karena dia bangsa Arab Bukan karena warna kuning Bukan karena dia laki-laki Gitu apa Tapi karena ketakwaan Bidak ayat ini mengubah Tantangan sosial saat itu Disini letonggak Islam sebagai Agama kemanusiaan Pasar langit kedua Yaitu Janganlah Kebencian kamu Pada suatu kaum Menghalangi kamu Untuk Berlaku adil Ini dahsyat Pesan langit yang pertama Tadi saja Kita belum bisa Banyak melaksanakan Yaitu Jangan ada unsur Kedaerahan Jangan ada unsur Kedahisan Seterusnya Melihat betul-betul Ketakwaan Ukurannya ketakwaan Hormat Kepada keturunan Nabi Oke Hormat kepada keturunan Kiai Oke Tapi kalau masalah ketakwaan Itu Allah yang tahu Kan Lihat Maka pasangan kedua Ketika dikatakan bahwa Kita harus berlaku adil Bahkan Di saat kita Membenci orang itu Di saat kita Tidak suka Kita tetap Harus berlaku adil Salah satu riwayat Asbar gunuzul Ayat ini Yaitu ketika Waktu Mau Perciba Hudaydia Itu Unta-unta Para sahabat Nabi itu Dirampas Oleh kafilah Konkuris Begitu Faktum Makkah Di saat Kemudian Umat Islam Jumlahnya Lebih banyak Dan Menguasai Mau masuk Ke Mekah Di perjalanan Mereka melihat Eh itu Kafilah yang dulu Ngambil utah kita Gantian Kita rampas Sekarang Turun Ayat ini Enggak Wah ini luar biasa Ini pesan lagi Enggak mungkin Ini dari manusia Biasa Ini pasti pesan dari lagi Yang sampai sekarang pun Kita masih belum bisa Melaksanakannya Sepenuhnya Kita masih penuh Dengan Peraduga-peraduga Kebencian Kita masih bicara Cebong Dan Kampret Kalau ada yang Berbicara Kemudian Dari kubu sebelah Meskipun Pembicaraan yang Ngahul Kita akan Dukung dia Tapi Mesis gitu kan Sebaliknya Kalau dia salah Tapi dari kubu kita Kita akan Mati-mati Yang mendukung Pasannya Ketiga Yang Maksanya Pasan Yang lagi-lagi Luar biasa Dan kita harus Belajar Terus-menerus Untuk melaksanakannya Antu Adul Amanat Tila Ahli Tunaikanlah Amanat itu Kepada yang Berhak Aspah Bunda Zulnya Ketika Satu Makkah Maka Keluarga Yang turun-tengurun Memegang kunci Ka'bah Mau direbut Oleh salah satu Sahabat Alasannya Terhana Kami yang Menang Kami yang Mayoritas Dikejar Untuk Diambil Maka Dia berteriak Meminta Perhatian Nabi Terus Turun air Melaksanakannya Jadi kalau orang ini Tidak melakukan Kerusakan Orang ini melakukan Tugasnya dengan Baik Kenapa Maksud Dicopot Untung Maksudnya Satu Satu Kubu Hanya Gara-gara Satu Daerah Atau Satu Sama-sama Angkatan Militer Gitu Kan Terus Kemudian Kita Memberikan Amanah Itu Ada Light and Dislight Misalnya Itu Tidak Tidak Bisa Kita Betul-betul Harus Menyambangkan Amanah Kepada Yang Memang Berkat Jadi Tiga Pesan Langit Ini Dibawa Oleh Orang-orang Yang Sangat Diceritakan Dengan Sangat Manusiawi Tapi Pesan Manit Ini Selalu Universal Ini Rintas Beratas Ini Kalau Saya Cerita Begini Ke Bulai Di Australia Mereka Terkait Kadir Saya Tidak Cerita Oh Islam Itu Harus Sholat Lima Kali Itu Nanti Itu Sariha Itu Periode Mekah Nanti Jadi Saya Bicara Message Message Seperti Ini Message Universal Dan Mereka Terkait Kadir Jadi Apa Betul Mabimu Sudah Memang Kitab Sunci Sudah Ngom Gitu 15 Apat Melampang Mereka Baru Bicara Soal Rasis Rasial Itu Baru Abad 20 Konstitusi Australia Itu Sampai Tahun 67 Itu Masih Menanggap Aborigin Itu Flora Dan Fauna Bukan Manusia Jadi Sensus Tidak Dihitung Tahun 67 Pas Referendum Baru Kemudian Diluban Saya Ganten Ngajar Konstitusi Australia Di Sana Kira-kira Kan Gak Enak Artinya Baru Tahun 67 Orang Australia Itu Belajar Pesan Kemanusiaan Yang 15 Abad Yang Lampau Sudah Tudukan Tadi Bahwa Bukan Masalah Warna Kul Bukan Masalah Yang Membuat Manusia Menjadi Muria Nah Ini Yang Dicentokan Oleh Nabi Muhammad Secara Spesifik Ya Misalnya Saya Terutegur Ketika Membaca Hadis Sohi Ketika Kemudian Ada Iring-iringan Jenazah Yahudi Nabi Muhammad Berdiri Menghormati Dikasih tahu Bisa Karena Nabi Tidak Tau Di sini Nabi Itu Dengan Senong Yahudi Karena Tapi Bukankah Dia Manusia Jadi Soal Penghormatan Kepada Siapapun Manusia Dan Kenapa Manusia Karena Berarti Kalau Saya Manusia Anda Manusia Masing-masing Dari Kita Membawa Ruh Suci Dari Tuhan Yang Konek Itulah Ruh Suci Maka Kalau Kita Tidak Suka Dengan Perbuatan Orang Lagi Yang Menzelimi Kita Boleh Benci Perbuatannya Jangan Benci Orang Karena Orang Orang Itu Menyimpan Ruh Suci Yang Konek Itu Kesana Manusia Makanya Para Ulama Kita Mengajarkan Kuhuah Islam Ya Kuhuah Wat Ya Kuhuah Bashariah Jadi Persaudaraan Sesama Muslim Persaudaraan Sesama Warga Negara Apapun Agamanya Persaudaraan Sesama Manusia Apapun Negaranya Jadi Dengan Menggunakan Tiga Uhuah Ini Saya Di Australia Tidak Ada Masalah Dimanapun Muslim Berada Tidak 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 Dimanapun Kita Berada Kita Membawa Islam Yang Rahmatan Gala Terima kasih.